Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan keinginan Indonesia tampil di Piala Dunia 2038. Belum lama ini Erick Thohir mengunjungi FIFA. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan lobi agar Indonesia dapat terhindar dari sanksi berat usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir rupanya juga mengutarakan mimpi besar Indonesia kepada FIFA. Mimpi besar yang dimaksud yakni tampil di Piala Dunia pada tahun 2038. Namun kali ini bukan dengan cara menjadi tuan rumah, melainkan meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Jelas di surat FIFA itu ada transformasi supporter, perbaikan fasilitas, pembangunan tim nasional yang serius, pembinaan dari usia dini, salah satunya. Kemarin presentasi yang saya sampaikan ke FIFA ketika kita punya cita-cita 2038 bermain di Piala Dunia sebagai bukan tuan rumah, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari wawancara dengan liputan enam. Untuk mewujudkannya, Erick Thohir rupanya sudah memiliki rencana. Salah satu yang paling utama adalah terkait pembinaan usia dini. Erick Thohir menilai bila Indonesia kini harus sudah menyiapkan pembinaan pemain mulai dari usia delapan tahun. Tak sampai di situ, sebuah kompetisi pelajar harus digelar. Salah satu di blueprint kita harus membina yang namanya usia dini dari usia delapan tahun. Yang selama ini mungkin dua belas, empat belas tidak bisa. Kalau mau 38, tahun 2038, main di Piala Dunia ya sejak pu sembilan tahun kita harus punya kompetisi. Ujarnya, Erick Thohir kemudian berniat menggandeng beberapa pihak agar kompetisi pelajar dapat digelar. Kompetisi pelajar dapat dimulai dari perkota terlebih dahulu. Ketika semua berjalan lancar, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah pertanyaannya kompetisinya, di mana? Kemarin saya telepon. Saya senang Pak Jokowi memberi kesempatan dua pemimpin muda yakni Pak Nadiem usia 38 tahun. Kemarin menporanya berusia 32 tahun jadi ada harapan untuk orang muda. Kemarin saya telepon Pak Nadiem dan Pak Dito tolong bantu sepak bola. Ayo kita bikin kompetisi pelajar dari U9. Mungkin U9 dan U10 jadi satu, U11 dan U12 jadi satu tapi sistemnya gak usah nasional, perkota dulu deh. Karena Indonesia negara kepulauan, per provinsi saja berat, ya mungkin perkota dulu. Kalau ini bisa berjalan dua tahun, tapi semua masukkan data, siapa pemainnya, siapa pelatihannya, supaya nanti jangan ada curi umur nah nanti kita bisa lihat dengan database ini. Baru kita mulai tingkatkan, apa? Yang pertandingan SSB mungkin bisa sudah bisa mulai ke provinsi, bertahap dulu saja, ujarnya. Terima kasih telah menonton!